Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan dari Masmur Pasar 23, ayat yang keempat Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama dari ayat ini dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Apa itu lembah kekelaman? Di sini dalam bahasa Ibrani, lembah kekelaman diterjemahkan dari kata G Salmawet G itu berarti lembah, bisa juga berarti jurang, dan kemudian Salmawet Kata Salmawet ini bisa berarti gelap, yang sangat pekat, yang sangat kelam tapi bisa juga berarti maut atau kematian Kata Salmawet dengan kata Mawet Itu berarti memiliki akar yang sama Mood dalam bahasa Ibrani yang bisa berarti maut dan bisa juga berarti kematian Nah jadi lembah kekelaman itu atau gate Salmawet itu adalah lembah yang kita tidak tahu seperti apa Ketika kita berada di dalamnya, kita betul-betul kehilangan fokus Tidak punya arah, seperti berada di dalam tempat yang sangat gelap di mana kita tidak bisa melihat apapun Nah Daud menggambarkan bahwa ketika ia berada dalam lembah kekelaman Maka dia tidak takut Di sini dikatakan lo ira, ra, ra itu bisa berarti kejahatan, bisa berarti bahaya, bisa juga berarti kecelakaan Jadi apa yang membuat Pemasmur di sini mengatakan bahwa dia tidak takut meskipun berada dalam lembah maut Karena dia katakan di sini, sebab engkau besertaku Atau kiata, sebab engkau, engkau di sini merujuk kepada Tuhan Jadi kata im dalam bahasa Ibrani artinya bersama-sama kita mengenal istilah Immanuel Bahwa Tuhan beserta dengan kita Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita Maka hidup atau berjalan di tengah-tengah maut sekalipun, di tengah-tengah kegelapan sekalipun Kita seharusnya tidak takut apa-apa Kita seharusnya punya keberanian Kita seharusnya bisa menghadapi semuanya itu Nah apa yang membuat kita selama ini kehilangan fokus Menjadi tidak terarah jalannya Karena kita memiliki imajinasi yang berlebihan terhadap kegelapan itu sendiri Di dalam King James Version, kalau kita baca kitab terjemahan King James Version Di sana diterjemahkan Shadows of Death Bayang-bayang kematian Nah masalahnya adalah Seringkali sesuatu itu kalau kita bayangkan Itu melampaui fakta yang sebenarnya Saya kasih contoh, kalau kita belum pernah bertemu dengan ular kobra Tapi kita sudah sering menonton siaran tentang ular kobra Apalagi siaran yang membesar-besarkan ular kobra itu Maka meskipun kita belum bertemu dengan ular kobra Sudah ada ketakutan yang besar di dalam diri kita Membayangkan ular kobra itu Kalau kita berjalan sendirian di tengah hutan Atau di tengah perkebunan Lalu bayangan kita tercipta di dalam pikiran kita tentang ular kobra Maka kita pasti akan gemetar jalan di situ Sama misalnya kalau kita berjalan di tempat pemakaman Banyak orang sangat takut, sangat gemetar kalau berjalan di dalam Di tengah kuburan Kenapa? Karena dia sudah membayangkan dulu Hantu-hantu seperti yang ada Seperti yang dibayangkan atau digambarkan di dalam film-film Nah ketakutan-ketakutan seperti itu yang membuat dia gemetar Yang membuat dia ketakutan yang amat sangat Bahkan ada yang sampai pada tingkat fobia Takut itu menjadi sebuah gangguan psikis Gangguan kejiwaan Nah pengasmur mengajarkan kepada kita disini bahwa Kalau kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita Maka seharusnya kita tidak perlu takut Nah di tengah-tengah pandemi virus corona Yang sekarang terjadi di berbagai negara Di seluruh, di belahan dunia ini Apa sebetulnya yang membuat kita menjadi sangat takut terhadap virus corona ini? Satu sebetulnya, yaitu kematian Kenapa? Karena kematian yang kita bayangkan adalah kematian yang melampaui kematian itu sendiri Kenapa? Kalau kita membayangkan kematian itu adalah akhir dari semua perjalanan hidup kita Yaudah, kita akan ketakutan Apalagi kalau kita punya banyak harta Punya anak, punya istri, punya suami, punya keluarga yang mengasihi kita Dan yang juga kita sangat kasihi Kita punya harta di mana-mana Maka kematian itu akan sangat menakutkan Kenapa? Karena kita akan kehilangan semuanya itu Tapi Yesus menggambarkan kematian tidak seperti itu Kematian di dalam Alkitab tidak demikian Kematian di dalam Alkitab adalah satu lompatan dalam kehidupan kita Untuk masuk pada hidup yang kekal Maka seharusnya kematian itu tidak menjadi menakutkan buat kita Dan disinilah kita melihat iman Daud Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia Dia akan diselamatkan dari kematian itu Dan kalaupun dia mengalami kematian itu Ada jaminan dari Bapak Ada kejaminan dari Tuhan Bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal Jadi tidak perlu ada ketakutan Nah tetapi bukan karena kematian itu ternyata adalah lompatan Untuk kita masuk dalam hidup yang kekal Lalu kita mengejar-ngejar kematian itu Menyerahkan diri kita kepada kematian Tidak juga seperti itu Berjaga-jaga juga penting Waspada juga penting Menjaga kehidupan kita Menjaga kesehatan Menjaga diri kita Itu juga penting Yang kita tidak boleh konyol juga dalam bertindak Tapi yang ingin saya tekankan disini adalah Jangan sampai karena kematian kita menjadi takut Jangan sampai karena bayang-bayang maut Lalu kita menjadi takut Tidak Nah di dalam menghadapi pandemi virus corona sekarang ini Jangan takut Karena ketakutan itu justru akan menggerogoti kita sendiri Di dalam dunia kesehatan digambarkan ketakutan itu Akan membuat imun tubuh kita menjadi lemah Ternyata tubuh kita ini juga ternyata refleks Memiliki reaksi terhadap ketakutan Semakin kita takut Ya semakin kita kehilangan kekebalan di dalam tubuh kita Jadi bagaimana supaya kita tidak takut Percaya saja Beriman saja Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan Semuanya Tuhan yang jamin Tidak perlu ada ketakutan itu Nah disini ada dua rahasia yang disebutkan oleh Pemasmur disini Sebab engkau besertaku itu digambarkan dengan dua hal Yang pertama gadamu Dan yang kedua adalah tongkatmu Apa itu gada? Apa itu tongkat? Nah kalau kita baca dalam bahasa Ibrani disini lebih jelas Dalam bahasa Ibraninya dikatakan begini Sipteka Sipteka itu dari kata shebet Shebet itu artinya tongkat Nah sementara umis anteka itu dari kata misenet Yang juga sebetulnya berarti tongkat Tapi apa bedanya? Apa perbedaan antara shebet tongkat yang pertama Dengan misenet tongkat yang kedua? Perbedaannya adalah shebet itu adalah tongkat yang biasanya dipakai untuk menyerang Tongkat yang dipakai untuk melawan Tongkat yang dipakai gembala-gembala pada zaman Daud Misalnya ketika ada binatang buas mau menyerang domba-domba Maka gembala akan menggunakan tongkat ini untuk menyerang mereka Untuk mengukul kalah binatang-binatang buas itu Itu shebet Nah sementara misenet itu adalah tongkat seperti tongkat yang ditangcapkan Dimana domba-domba itu bisa berkumpul Atau kalau kita punya binatang peliharaan seperti tiang Dimana mereka bisa diikat dan mereka merasa nyaman disitu Jadi ada dua pengertian disini Shebet itu adalah perlindungan Tuhan dalam pengertian Bahwa kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya Kalaupun ada serangan terhadap diri kita Tuhan akan membuat kita tampil sebagai pemenang Kita harus pegang itu Itu adalah janji Tuhan Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita Dia menjanjikan kita menjadi pemenang Nah yang kedua adalah misenet Misenet itu adalah tongkat dimana kita merasa nyaman hadir disitu Dimana kita merasa nyaman berkumpul disitu Jadi kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita Maka percayalah bahwa kita akan ada dalam situasi yang nyaman bersama Tuhan Adanya ada ketenangan disitu Daud menggambarkan seperti domba-domba yang makanannya tersedia Cukup bagi domba-domba itu Yang ada di padang rumput yang hijau Jadi kalau kita bersandar kepada Tuhan Kalau kita mengandalkan Tuhan Sekali lagi ada dua janji Tuhan disini Yang pertama Kalaupun kita diserang Kalaupun kita mengalami bahaya Kalaupun kita diajam oleh berbagai hal di sekitar kita Maka kita akan tampil sebagai pemenang Kita gak akan terlihat seperti orang yang kalah Yang kedua Kalau kita mengandalkan Tuhan Tuhan akan menyediakan Tuhan akan mencukupkan Ini ketakutan-ketakutan yang ada di masa pandemi virus corona ini Hendaknya kita buang Kenapa? Karena ada jaminan Tuhan disini Buat kita orang-orang yang percaya kepadanya Asalkan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita Dan beriman dan percaya Buat Tuhan ada bersama-sama dengan kita Kiranya firman Tuhan ini Boleh menjadi bekal buat kita Di dalam menjalani hari-hari kita ke depan Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati